Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bertemu kembali dengan channel ulang peteng ini kita duduk-duduk nyantai sambil mungkin sedikit atau bahkan agar jelas terdengar suara cangkrik yang sedang berbunyi biarkan cangkrik berbunyi teman youtuber sekalian yang budiman yang bahagia yang semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang sesuatu apapun cangkriknya semakin keras berbunyi karena ini memang malam dan cangkrik biasa berbunyi di malam hari kita nyantai sambil kita duduk-duduk ini dekat dekat kolam juga teman-teman semuanya yang berbahagia hari ini kita vtuber semuanya mungkin sebagian banyak sudah tahu namun bisa kemungkinan tidak sedikit buah yang belum mengetahui bahwa aplikasi vtube bagian menu utama yang khususnya adalah bagian lesson counter pada hari ini dan dirilis langsung oleh manajemen vtube dan anda bisa melihat langsung nanti di halaman webnya dan dimana di web tersebut menyebutkan bahwa pada hari ini tanggal 18 ini aplikasi vtube yang khususnya bagian menu utama ini adalah dalam pembenahan sistem ya mungkin kalau kita punya apalah yang berkaitan dengan khususnya IT dimana kalau ada sistemnya yang kurang begitu berfungsi dengan baik itu pasti kita juga akan membenahinya begitu juga dengan itu dan itu sudah disampaikan oleh pihak manajemen di dalam webnya resmi dari manajemen bahwa pada tanggal 18 ini aplikasi tersebut yang berkaitan dengan menu utama khususnya adalah lesson counter dalam tahap penyempurnaan jadi bagaimanapun seorang yang mempunyai contohnya aja seorang yang mempunyai apa ya program apapun itu pasti menginginkan programnya itu adalah bisa berfungsi dengan baik begitu juga dengan itu pembaruan tersebut itu adalah untuk lebih menyempurnakan aplikasi tersebut di mana penyempurnaan tersebut tentunya agar supaya lebih memuaskan pada member-membernya kita bisa bicara sedikit juga kalau mungkin ada pertanyaan kenapa sebentar-sebentar aplikasi update dan kenapa pula sampai hari ini setelah Vtube resmi di normalisasi oleh SWI masih menggunakan link dan belum tampil di atau belum nongol di playstore namun saya yakin bagi pengguna yang lama bagi pengguna-pengguna yang lama mungkin bisa kita kategorikan Vtuber sejati bisa saja mungkin bisa kita katakan seperti itu istilah semacam istilah saja kalau Vtuber yang lama ini kita istilahnya bisa mengenang masa yang sebelumnya di mana ketika Vtube pertama kali launching satu tahun yang lalu tanggal 15 April ya insya Allah 15 April tahun 2020 di mana pada saat itu kita semuanya mengaksesnya pun juga lewat link karena setelah apa itu sekian lama bisa juga setelah aplikasi tersebut itu sudah normal memenuhi apa yang diinginkan oleh manajemen baru ditampilkan di di playstore jadi kalau yang member-member lama insya Allah tidak tidak kaget tidak kaget tidak kaget tidak usah khawatir yang penting kita percayakan pada manajemen lain ya terutama kita pun juga perlu banyak-banyak berdoa semoga aplikasi tersebut semakin lama semakin baik dan semakin baik di mana kita menggunakan juga akan semakin nyaman karena bagaimanapun dan saya yakin manajemen ini sangat sekali menginginkan pada member-membernya agar aplikasi ini bisa berjalan dengan baik jadi tidak perlu khawatir mari kita berdoa semoga manajemen segera menemukan solusinya yang terbaik agar aplikasi ini bisa segera kita gunakan kembali secara normal seperti biasanya ini mungkin juga terdengar sedikit ringing-ringing ringing-ringing itu apanya ya setengah terdengar suara Kang Santri sedang takdiran mungkin untuk lomba jadi terdengar itu suara Kang Santri sedang sedang latihan takdiran karena memang di sini dekat pesantren jadi ya sudah wajar terdengar suaranya Kang Kang Santri yang belajar takdiran bisa mungkin mungkin mau dibuat lomba atau gimana atau besok mau mendapat tugas menjadi bagian takdiran atau gimana karena ini memang menjelang hari raya itulah tahan semoga di bulan ini di tahun-tahun ini kita semuanya selalu dalam sehat karena bagian manapun sekarang memang lagi apa ya lagi rame-rame nya virus jadi kita perlu menjaga kita jaga kesehatan kita jaga kesehatan kita kita ikuti aturan-aturan yang ada untuk para vtuber sekalian intinya kita terus semangat gak usah pedulikan suara-suara yang miring jadi penting itu satu yang paling penting juga adalah bahwa vtuber itu sudah dinormalisasi oleh SWI jadi kita terus berharap dan kita terus berdoa semoga aplikasi ini betul-betul nanti banyak membawa bermanfaat untuk masyarakat Indonesia khususnya dan lebih khusus lagi adalah para vtuber yang budiman jadi sekali lagi gak usah didengarkan suara-suara orang yang ngomong nyinyir atau suara-suara hater yang bilang begini begitu seperti kita itu tidak usah dengarkan suara jangkrik yang bernyanyi karena memang itu adalah suaranya karena itu juga kebiasaannya jadi biarin saja gak usah peduli cukup kita percaya dengan manajemen dan manajemen sudah menyatakan bahwa memang aplikasi ini atau aplikasi vtube ini pada saat ini memang dalam tahap pembenahan dan terus dalam penyempurnaan jadi kita buat santai saja tetap semangat tetap bergandengan tangan long live vtube terima kasih terima 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 kasih.